Kita beralih ke informasi di Mempawah. Sudara Polres Mempawah secara rutin terus melakukan proses pemadaman di beberapa titik kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Mempawah. Dalam melakukan proses pemadaman, Polres Mempawah bekerja sama dengan tim gabungan yang terdiri dari TNI, BPBD, dan masyarakat setempat. Polres Mempawah bersama tim gabungan terus melakukan proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Mempawah. Dalam melakukan proses pemadaman, terdapat beberapa kendala di antaranya yang jauhnya, jarak titik api yang disertai dengan angin yang sangat kencang. Polres Mempawah, AKBP Sudarsono mengatakan, berdasarkan informasi petugas di lapangan, terdapat enam kecamatan yang terjadi kebakaran hutan dan lahan. Enam kecamatan tersebut kecamatan Mempawah hilir, Mempawah timur, segedong, jungkat, dan anjungan. AKBP Sudarsono menambahkan, pihaknya juga telah menginstruksikan kejajaran Polsek setempat untuk membangun sebuah embung atau penampungan air untuk antisipasi karhutlah. Ada titik api yang sedang kita padamkan, mulai dari segedong, dari sungai binyu, anjungan, sungai kunyit, kemudian di Mempawah hilir dan Mempawah timur. Itu yang kita laksanakan pemadamannya. Kita bersama-sama dengan dari masyarakat juga, dari BBBD, kemudian dari Damkar juga ikut bersama-sama kita bagi perwilayah. Kapolres Mempawah, AKBP Sudarsono menyampaikan, sejauh ini kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Mempawah sedikitnya telah menghanguskan kurang lebih ratusan hektare luas lahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.